Dibanding Prinsis Kate Middleton dari Britania Raya dan Ratu Jetsun Pema dari Butan, boleh jadi nama Prinsis Sarah dari Brunei Darussalam memang kalah populer. Tapi, tidak soal kecantikannya. Perempuan yang terlahir dari pasangan Pangeran Saleh dan Dayang Purinawati Abdullah ini dikaruniai wajah yang tak hanya cantik, tapi juga lembut, khas perempuan Melayu. Tak ayal deh, jika kecantikannya itu mampu membuat hati Seng Putra Mahkota dari kerajaan yang disebut-sebut sebagai salah satu kerajaan terkaya sejagat di era monarki modern seperti sekarang ini, jadi meleleh. Siapa lagi kalau bukan, Pangeran Al-Muhtadi Bilah, Putra Sulung Raja Hasan Al-Bolkiyah dari Brunei Darussalam. Kisah cinta mereka yang berujung pada pernikahan bisa Anda saksikan di video berjudul, Bikin Iri, Gadis Cantik Nan Bersahaja ini dinikah Pangeran Keluaris Takhta Kerajaan Terkaya Sejagat. Lantas, apa hanya karena kecantikan Prinsis Sarah Semata yang membuat hati Seng Pangeran sekaligus putra mahkota kerajaan Brunei ini meleleh? Jawabannya, sudah barang tentu tidak. Ternyata, masih ada beberapa fakta mengesankan lain yang membuat Seng Pangeran jatuh hati dan mantap untuk menikahinya, sekaligus menjadikannya sebagai pendamping tak kala bertakhta di singgah sana Kerajaan Brunei Darussalam suatu saat nanti. Apa saja fakta-fakta mengesankan itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Bukan sekadar cantik, Prinsis Sarah rupanya juga sosok yang salah. Sudah barang tentu dia adalah muslimah yang taat akan syariat Islam. Hal itu pula yang sepertinya menjadi syarat utama bagi pendamping hidup Seng Putra Mahkota, di mana di kerajaannya menerapkan syariat Islam. Meski menikah di usia belasan tahun, namun tak terlihat sedikitpun sifat kekanak-kanakan pada dirinya. Justru sebaliknya, pengiran anak istri pengiran anak Sarah ini justru terlihat dewasa dalam segala hal. Ia mampu menempatkan diri sebagai seorang istri sekaligus ibu yang baik untuk keempat anak-anaknya. Tak heran jika ia terlihat sangat dekat dengan putera-putrinya. Seperti yang disebut tadi, Prinsis Sarah menikah pada usia belasan tahun, otomatis, mau tak mau, ia harus mengorbankan masa remajanya demi sebuah rumah tangga. Dan, pengorbanannya itu pun tak sia-sia. Rumah tangganya bersama putera mahkota Brunei Darussalam terlihat adem-ayem, jauh dari gosip miring. Keibuan sudah menjadi karakter turunan dari wanita yang memiliki kedewasaan diri. Sisi keibuan dari Prinsis Sarah juga sangat mencolok. Ia sering sekali mengajak putera-putrinya dalam berbagai kesempatan. Ia terlihat enjoy dan sangat menikmati momen-momen kebersamaan itu. Dan, putera-putrinya pun terlihat sangat dekat dengannya. Meski pergolong masih sangat muda, namun harisma Prinsis Sarah sudah terpancar sejak dulu. Terlepas dari status sosialnya yang sebagai istri pangeran, pembawaan dirinya yang tenang dan santun membuat Prinsis Sarah semakin disegani. Kesopanan dalam berbusana dalam pandangan budaya Melayu sangat kuat terlihat pada sosoknya. Hal itu pula yang membuat harismanya semakin terpancar. Sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya. Terima kasih.